Universitas Dewi Jendera Denpasar akan menggelar wisuda ke-26 terhadap 525 lulusan S1. Wisuda akan digelar besok di Denpasar. Rektor Universitas Dewi Jendera Denpasar Putudiat Mikawati dalam siaran persnya menyampaikan Universitas Dewi Jendera kali ini berhasil meluluskan mahasiswa sebanyak 525 orang dari program S1 dan 2 orang program magister. Seluruh lulusan akan mengikuti wisuda ke-26 pada Jumat 4 September 2015. Seluruh calon wisudawan telah dibekali berbagai keterampilan selama masa perkuliahan selain pendidikan akademik. Upaya itu dilakukan oleh lembaga agar output mampu bersaing terlebih menghadapi MEA yang mulai berlaku akhir tahun ini. Mahasiswa memperoleh pembekalan seperti pelatihan berbahasa asing minimal bahasa Inggris. Universitas Dewi Jendera yang kini memiliki tenaga pengajar berkualitas S2 sebanyak 80 orang dan S3 sebanyak 8 orang akan terus berbenah. Harapan kami lulusan dari Universitas Dewi Jendera sesuai dengan slogan kami Jadi mahasiswa ini tentu harapan kami bisa mencapai pengetahuan yang amat berguna, selalu berguna dan berguna seterusnya. Nah ini mudah-mudahan juga kami di Universitas Dewi Jendera ini selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kebersamaan selalu kami utamakan dan yang pasti adalah kami ingin juga selain kebersamaan, kesejahteraan pun akan kami tinggalkan. Putu Diat Mikawati mengatakan Dewi Jendera yang awalnya hanya sekolah tinggi teknik arsitektur tradisional Bali yang didirikan sejak tahun 1981 hingga berubah menjadi Universitas pada tahun 1982, diakuinya telah melahirkan 7.000 sarjana. Keseluruhan sarjana itu telah mampu terserap ke dunia kerja sebesar 95 persen, Universitas Dewi Jendera selalu meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, mutu akreditasi, perbaikan laboratorium, mutu dosen, hingga menargetkan memiliki 3 dokter setiap tahun. Dan yang S3, 8 orang, sisanya S2. Tapi kami akan terus mendorong dosen-dosen yang S2 ini supaya melanjutkan kuliah ke S3. Mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah lagi. 525 lulusan yang akan diwisuda ini berasal dari 6 fakultas, yakni Fakultas Teknik sebanyak 4 orang, Fakultas Pertanian 21 orang, Fikom 97 orang, FKIP 128 orang, Fakultas Hukum 273 orang, dan program studi magister sebanyak 2 orang, Juliana dan Artaya Bali TV.